Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moderasi beragama Moderasi beragama adalah suatu cara pandang, sikap, serta praktik beragama yang dimana hal ini untuk mewujudkan sebuah kemasyaratan umat yang esensinya yaitu mengejauh antahkan ajaran beragama yang nanti pada titik pusatnya yaitu adalah sebuah kemasyaratan umat bangsa terdapat 4 indikator dalam moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap sebuah kebudayaan lokal Penekanan terhadap 4 indikator adalah sebuah toleransi yang harus ada di setiap komitmen Secara kultural, ide moderasi beragama sudah tertanam sejak warisan lembur dimana toleransi sudah ada di dalamnya dan juga saling menghormati arja toleransi terhinkan dimana moderasi beragama yaitu menunjukkan kehargaan yang menghormati atau menoleransi dalam sebuah kehargaan dan warisan lembur dimana tertuang ke dalam sebuah kehargaan lokal yaitu dalam sebuah kebudayaan yang dimana budaya tersebut menyatukan semua perbedaan yang ada Moderasi beragama di desa Surengler ini yaitu sudah tertuang ke dalam kebudayaan yang ada di desa ini yaitu salah satunya adanya kira-kira daya Kemudian di lain perjaya itu ada festival pembarayang yang dimana semua itu menggambarkan sebuah keterukunan yang menyatukan semua perbedaan yang ada di desa Surengler Dari budaya lokal yang ada mereka sembari belas tarikat budaya yang ada juga merekatkan satu dengan yang lainnya dimana dari ini semua yaitu mewujudkan sebuah kemaslahatan bersama Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh